Bajak berbagi cerita Bersama-sama kita cari kenal InsyaAllah berakhir manajan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda Untuk ngaji bersama di program kesayangan kita Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede Baik ya Maya hadir disini juga sudah banyak banget nih Kita pengen tahu dari mana beliau-beliau Dari mana Ibu semuanya nih Bu? Dari Cikupa Al-Hidayah Kalangan Cikupa Tangra Wah mantap Majelis Talim Al-Hidayah Cikupa Tangra Assalamualaikum salam Alhamdulillah Dari Majelis Talim Al-Hidayah Cikupa Tangra Sehat Bu ya Alhamdulillah Cikupa Tang Mama pernah ke sana ya Pak? Pasti dong Bukan begitu Al-Hidayahnya ini kan seluruh Indonesia Oh di seluruh Indonesia Jadi Mama tahu persis lah Al-Hidayahnya? Karena emang termasuk diantaranya Mama pengurus Oh Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini semuanya mendapatkan Hidayah dari Allah Amin Nantiasa ya dapat Hidayah dari Allah Amin Seperti orang-orang yang datang ke pengajian ya Mak ya Insya Allah senantiasa dapat Hidayah dari Allah ya Mak Kembali kepada niat mereka Tapi Seringkali terjadi Di luar dari Yang seharusnya terjadi di sebuah pengajian Misal Ya ada ajang yang saling Pamer Kalau pamer jadi iri-iri adalah sakit sati Jadinya Hidayahnya jadi kayak Gak dapet tuh pengamalan Gimana tuh? Majeng Iya Pastinya baru nih Mak 100 juta Tasnya 100 juta Iya Mak Isinya 20 ribu Kalau tas 50 ribu isinya? 100 juta Alhamdulillah Pilih yang mana Anda? Pilih yang isinya 100 juta dong Setuju aku Iya silahkan Mak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jikri hitat mainal kulub Babi fadli hitu parudulub Asyadu an la ilaha illallah al-khalikul ma'bud Wasyadu anna muhammad rasulullah Soripul ma'ud Pasolawatullahi wasalamuhu ala sayyidina muhammadin Allahumma salli wa salli wa barikatuhu Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa Wa ma'rifatihi wa man tabiahum bisanin ila yaumiddin Pemirsa Nyari ilmu merupakan kewajiban kita Kapan nyari ilmu? Yang namanya nyari ilmu Rasulullah bersabda Minal mahdi ilalahdi Dari buayan sampai datang kematian Sampai masuk ke lubang lahat Wajib nyari ilmu Karena ada yang bilang Ibu ngaji Enggak sama udah tua Udah nenek-nenek Justru Nenek-nenek udah hampir dijemput ijroh Iya Udah di gerbang Mamah ngomong pengalaman Ngajak tetangga Yang namanya nyari ilmu Merupakan kewajiban kita Tolabu la ilmi Paridotun ala kulli muslimin wal muslimat Nyari ilmu hukumnya wajib Bagi laki-laki Juga bagi perempuan Artinya salah Kalau kita punya anak Laki-laki Perempuan Kamu gak usah kuliah ya Kamu mah perempuan Sehebat bagaimanapun Perempuan Pasti kembali ke dapur Salah Karena Rasulullah Saksal mengatakan Dalam hadis ini Yang wajib jadi ilmu Laki-laki dan perempuan Apalagi kita perempuan Bukankah Rasul Mengatakan Madrasatulullah Guru pertama Buat anak-anak kita Kalau perempuannya Maaf tidak punya ilmu B.O.D.O Bagaimana kita mengajarkan Anak-anak kita Betul apa betul Makanya Alhamdulillah Saat ini pengajian Marak dimana-mana Kenapa Seusia-usia begini nih Sekolah SMP Gak pantas SMA Abu-Abu putih Ntal-entil Gak pantas Kuliah Kurang-kurang Nyambutnya Udah agak lemot otak kita Di magisla Taklimlah tempat-tempat Kita belajar Betul Bu Betul Di magisla kita belajar Tentang ilmu Ilmu yang mana Siapa yang pengen bahagia hidup di dalam dunia Cari ilmu dunia Siapa yang pengen bahagia hidup di dalam akhirat Cari ilmu akhirat Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat Cari ilmu Keduanya Ilmu dunia dengan ilmu akhirat Bu Siapa yang pengen bahagia di dunia Ngacung Saya Siapa yang pengen bahagia di akhirat Ngacung Saya Siapa yang pengen bahagia dunia sekaligus akhirat Saya Saya sama saya Ngacung sama ngacung Kelakuan 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 Kita harus nyari ilmu Allah mengangkat derajat harkat Orang yang beriman Dan punya ilmu pengetahuan Ya Rapa'ullahul ladina amanu minkum Walladina utul ilma darajat Allah mengangkat derajat orang yang beriman Dan orang yang punya ilmu pengetahuan Beberapa darajat Al-Mujadalah yang sebelah Kenapa tidak hanya beriman Kenapa tidak hanya ilmu pengetahuan Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Kalau orang hanya beriman Tanpa ilmu pengetahuan Bagaimana ibadah dia Bisa-bisa ngacung Semuanya pakai ilmu kok Jangankan sholat Jangankan puasa Jangankan haji Ngulak sambal pakai ilmu enggak Pakai Pakai ilmu enggak Pakai Pakai ilmu Apalagi ibadah Makanya Orang yang beriman Sekaligus punya ilmu pengetahuan Kalau orang hanya punya ilmu pengetahuan Tanpa iman Tidak sedikit Orang-orang hebat S1 S2 S3 Profesor Doktor Anu-anu-anu Diberikan amanat Jadi seorang pemimpin Banyak yang hianat Banyak yang dikorupter Kenapa Mereka pinter Punya ilmu pengetahuan Tapi tidak punya iman Ya Allah Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Menyatukan Antara iman Dan ilmu pengetahuan Mereka yang punya iman Dan ilmu pengetahuan Kata Allah Diangkat beberapa derajat Daripada orang yang tidak beriman Daripada orang yang tidak punya ilmu pengetahuan Semoga kita termasuk golongan beriman Dan punya ilmu pengetahuan Insya Allah Amin Semoga kita termasuk golongan orang yang beriman Dan memiliki ilmu pengetahuan Insya Allah Insya Allah setelah ini kita akan kembali lagi Jadi jamaah Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede